Intro Halo Bumsal langsung dari studio IDX Channel Bursa Efek Indonesia Saya David Sun Oval hadir dalam program market review Program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Dimana live streaming kami bisa nersaksikan di IDX Channel.com Ya, pemerintah rupiah mengencar rekor terburuknya sepanjang masa Yang sebelumnya dicetak pada 17 Juni 1998 Yakni di level 16.650 per dolar AS Dengan posisi di level 16.550 rupiah per dolar AS Rupiah sudah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia Sempot menyendang mata uang paling perkasa di kawasan Asia Kini rupiah lemah tak berdaya Bahkan posisi rupiah tinggal selangkah lagi untuk mencetak rekor terburuk sepanjang masa Mengutip Bloomberg, Senin 23 Maret 2020 Pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Rupiah masih berada di level 16.550 per dolar AS Turun 3.69 persen dibanding penutupan Jumat pekan lalu Di level 15.960 rupiah per dolar AS Selangkah lagi rupiah mengincar rekor terburuknya sepanjang masa Yang sebelumnya dicetak pada 17 Juni 1998 Yakni di level 16.650 per dolar AS Dengan posisi di level 16.550 rupiah per dolar AS Rupiah sudah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia Sepanjang tahun ini mata uang Garuda sudah anjlok 19,35 persen Mengingat pada 31 Desember 2019 lalu Rupiah masih tenang di posisi 13.866 rupiah per dolar AS Koreksi rupiah sudah jatuh di atas mata uang di kawasan lainnya Won Korea yang sebelumnya menyandang mata uang dengan pelemahan terdalam Kini ada di level 1.277,57 atau turun 10,53 persen secara year to date Pelemahan terbesar lainnya adalah Bat Thailand Sepanjang tahun ini sudah turun 10,10 persen ke level 32.995 per dolar AS Hingga saat ini rupiah masih dalam tekanan dari penyebaran virus corona Rupiah juga dihadang oleh defisit transaksi berjalan yang masih menghantui Berbagai sumber IDX Channel Ya Bumsa di Marker Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik Rupiah terhempas wabah corona Di mana tekanan terhadap rupiah cukup dalam Bahkan levelnya hampir menyamai posisi di tahun 1998 lalu Nah bagaimana kondisi rupiah sebenarnya dan proyeksi kedepannya seperti apa Saat ini kami sudah terhubung melalui seluruh online telepon dengan Bapak Faryal Anwar Yang merupakan penggambat pasar uang Pak Faryal Ya Pak David Ya apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Baik Pak Faryal Di kali ini kita akan membahas topik yang menarik Pak Rupiah terhempas wabah corona Di mana tekanan terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir cukup dalam Bahkan levelnya hampir menyamai dengan tekanan yang terjadi di 1998 lalu Bagaimana Anda melihat pergerakan rupiah yang tertekan cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir? Ya rupiah bergerak luar biasa ya Sampai bahkan melebihi ya level Juni tahun 1998 Pergerakannya sangat tajam pelemahannya Ini yang membuat perekonomian kita juga bisa akan terganggu ini Kelihatannya dua pasar, pasar modal mengalami tekanan Surat berharga juga begitu Dampaknya kepada rupiah kita Jadi aksi melakukan aksi jual di saham Jual surat berharga negara Rupiahnya dibeliin dolar Karena mereka harus keluar dari emerging market Salah satunya Indonesia Dampaknya luar biasa kepada nilai tukar rupiah kita ya Kita bayangkan ya pernah kita berada di 13.600 di akhir Januari Sekarang menembus level 16.000 level tertinggi sepanjang sejarah mata uang rupiah Ini yang sangat memperhatikan luar biasa volatility-nya Pak Farial, penyebaran virus corona yang semakin meluas di Indonesia Bahkan secara global Ini memberikan kontribusi besar tidak terhadap kelemahan nilai tukar rupiah Pasti, ini dampak daripada wabah virus corona yang mewabah ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia Kita melihat jumlah orang yang terkena virus corona di Indonesia dalam waktu singkat Dari dua orang melonjat, naik, melebihi Kalau tidak salah itu 500 orang Begitu ya dalam waktu singkat Dan kita juga melihat dampaknya kepada perekonomian Jadi ini jadi masalah besar Terhadap prospek perekonomian Indonesia Kita lihat sektor pariwisata luar biasa mengalami masalah penerbangan, perhotelan, industri rumah makan, pertopoan, UMKM yang mensuplai barang-barang untuk berbagai macam kegiatan Dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai merumahkan karyawannya bahkan menutup usahanya Ini tentu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita Nah ini yang jadi masalah besar Ini masalahnya sampai kapan virus corona ini akan berakhir Apakah akan selesai di triwulan pertama kelihatannya belum Ini masih akan terus berlanjut sampai triwulan kedua Nah ini yang menjadi masalah besar Baik, dengan banyaknya dana asing yang keluar dari domestik Pak Faryal Ini menunjukkan dana asing masih mendominasi untuk di beberapa sektor keuangan di Indonesia Ya, betul Pemain yang mendiktir pasar modal kita tentu asing ya Karena pemain Indonesia biasanya mengikuti pergerakan apa yang dilakukan oleh investor asing Asing beli kita beli, asing jual kita jual ya Sekarang mereka sedang melakukan aksi jual besar-besaran Nah ini yang jadi masalah Kita juga di surat berharga Kita juga asing luar biasa jumlah volume penempatan mereka di sana Itu yang juga hampir 49% dari surat berharga negara kita ya Ostenik saat ini itu dikuasai oleh asing Nah sementara asing bisa masuk kapan saja, bisa keluar kapan saja Ini yang jadi masalah kita Ketika mereka keluar, kita yang menjadi gonjang-ganjing pasar keuangan kita Yang bisa berdampak kepada perekonomian kita Kita lihat indeks setajam, setajam, nilai tukar kita juga melemah luar biasa Bagaimana dengan posisi defisi transaksi berjalan Pak Faryal? Kalau defisi transaksi berjalan sudah jadi masalah yang lama ya Kita lihat defisi transaksi berjalan kita, neraca perdagangan kita Kadang-kadang serba, kadang-kadang negatif Ini tidak terlampau menjadi masalah perhatian pasar saat ini Karena kita lihat walaupun defisi transaksi berjalan Rupiah kita pernah menguat sampai 13.600an ya Di awal tahun ini Jadi ini bukan merupakan satu masalah besar Yang menjadi masalah besar adalah dampak virus corona Terhadap perekonomian kita ini yang jadi fokus ini Sampai kapan kita bisa mengatasinya Dan kapan ini berakhir Apakah kita siap menghadapi guncangan dari wabah virus corona ini Yang menjadi pertanyaan besar dan mengkhawatirkan bagi pemain asing Sehingga mereka merasa lebih baik Saya keluar dulu dari pasar-pasar seperti Indonesia Cash is a king sekarang Jadi mereka lebih memilih memegang dolar Melihat ketidakstabilan pasar keuangan global saat ini Bagaimana semua pasar cenderung mengalami tekanan Baik Pak Faryal dengan tekanan yang terjadi terhadap rupiah Di mana pelemahan mencapai 19,35% secara yard to date Di kawasan Asia dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi Ini termasuk pelemahan yang paling dalam Anda sebagai pengamat pasar keuangan Apakah pelemahan ini di luar ekspektasi sebelumnya? Ini sangat di luar perkiraan kita Termasuk saya Di awal tahun saya sangat optimis Dengan prospek perekonomian Indonesia Nilai tukarnya Karena tahun lalu kita dibuat heboh dengan trade war Tapi setelah itu mulai berkurang Karena ada pertemuan antara China dan Amerika Jadi kita merasa optimis Bahwa tahun 2020 Prospeknya menjadi lebih baik Bahkan saya termasuk ya Orang yang optimis pada saat itu Bahwa sampai bulan Januari pun Kita masih di Menghadapi masalah Harapan perekonomian global Maupun lokal Akan membaik Tetapi di luar dugaan Di akhir bulan Januari Kita dikagetkan dengan berita Adanya virus corona Yang ternyata dari China Melebar kemana-mana Bahkan sudah puluhan negara sekarang di dunia Menghadapi problem ini Dan banyak yang melakukan lockdown Ini di luar dugaan kita Dampaknya tentu Unpredictable Kita melihat Guncangan yang luar biasa Di pasar keuangan global Maupun di pasar dalam negeri Hanya mata uang kita yang melemah Paling luar biasa Ini konsekuensi kita Membiarkan asing keluar masuk Seperti ini Baik Pak Faryal Ini Tadi pun juga Sempat Anda singgung sebenarnya Yang terdampak dari virus corona Terutama untuk dampak Nilai tukarnya Tidak hanya Indonesia Hampir seluruh negara Mengalami kondisi yang sama Di awal tahun Rupiah Paling menguat Atau paling tangguh Paling perkasa Diga dibandingkan dengan Negara mata uang Asia lainnya Tapi posisi saat ini Rupiah Justru Mengalami pelemahan Yang paling dalam Apa yang membedakan Nilai tukar rupiah Terhadap Beberapa Negara Mata uang Milik negara di Asia lainnya Sehingga rupiah tampaknya Lebih rentan Jika dibandingkan dengan Beberapa mata uang Di negara di Asia Ini yang jadi masalah Besar dari kita Karena memang Volume Transaksi perharinya Kita memang relatif Kecil Dibandingkan Dengan negara Kita tidak membedakan Negara-negara kecil Tapi kita bandingkan Dengan Malaysia Singapur Thailand Yang sama-sama Yang dekat dengan kita Di pasar Asia Di sini Kita mempunyai Volume yang hanya 5 miliar dolar Perhari Coba bayangkan Singapura itu 660 miliar dolar Perhari Tentu kalau pasar Yang volumenya kecil Volatility-nya juga Akan besar Ada sedikit permintaan Dia akan naik Sementara ada Sedikit penjualan Dia akan turun tajam Nah yang menjadi Masalah kita Demandnya besar Supply-nya gak ada Eksporter kita juga Tidak menempatkan Dolarnya di dalam Sebagian besar Di luar negeri Ketika permintaan tinggi Tidak ada yang jual Hanya ada intervensi Dari Bank Indonesia Melalui pasar spot Dan melalui pasar DNDF Nah ini yang jadi masalah Sehingga Luar biasa Pergerakannya Dalam jumlah Ribuan Rupiah Dalam waktu Yang sangat singkat Pak Faryal Ditahan dulu Pak Kita lanjutkan Di segmen selanjutnya Nanti kita akan Coba bahas Bagaimana kebijakan Yang dilakukan oleh Pemerintah Dalam menekan Atau menahan Laju pelemahan Rupiah ini Kemudian proyeksi Anda Sampai dengan Kuartal 2 Ataupun sampai dengan Akhir tahun Kalau kita bandingkan Dengan realisasi Atau target realisasi ABPN di 2020 Ditahan dulu Pak Faryal Dan pemerintah Bersama kami Marker Review Akan segera kembali Usai jodoh berikut ini Mas Mati Terima kasih Untungan yang masih Bergabung bersama kami Di Marker Review Dan sebelum kita lanjutkan Perbincangan bersama Rekam Bapak Faryal Anwar Melalui saluran Telepon Tim berdasi kami Sudah merangkum Beberapa informasi Grafis Langsung saja Kita ke grafis yang pertama Kita akan coba lihat Bagaimana pergerakan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Mulai dari 2 Januari Sampai dengan 23 Maret Di 2020 Dapat Anda saksikan Juga di layar Televisi Anda Bagaimana posisi Dan pergerakannya Ya di 2 Januari Masih di level 13.895 27 Januari Masih di 13 ribuan 4 Februari Masih di 13 ribuan Mulai dari bulan Maret Ini sudah bergerak Di level 14 ribuan 14.222 Di 3 Maret 2020 Sementara di 23 Maret 2020 Sudah menyentuh Ke level 16 ribuan Kita beralih ke Grafis selanjutnya Pemerintah Kita akan coba lihat Bagaimana posisi Nilai tukar Yang tertekan Paling dalam Di kawasan Asia Di tahun 2020 Secara year to date Selain dari rupiah Mata uang apa saja Dapat Anda saksikan juga Di layar televisi Anda Dimana untuk nilai tukar Rupiah Ini berada Di penurunan Koreksinya Di 19,35% Secara year to date Korea Di 10,53% Won dalam hal ini Sementara Bat Thailand Ini koreksinya Secara year to date Di 10,10% Kita beralih ke Grafis selanjutnya Kita akan coba lihat juga Bagaimana posisi Neraja nilai perdagangan Indonesia Februari 2019 Sampai dengan Februari Di 2020 Dapat Anda saksikan juga Di layar televisi Anda Di April 2019 Mengalami defisit Yang cukup dalam Juga di November 2019 Sementara terakhir Di Februari Di 2020 Sudah mengalami surplus Sementara untuk Nilainya dapat Anda saksikan juga Di layar televisi Anda Ya Pemerintah dapat Anda saksikan juga Di layar televisi Anda Posisi dari nilai Neraja dagang Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Faryal Anwar Yang merupakan Penggambat pasar uang Pak Faryal Ya Bagaimana Anda melihat sejauh ini Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dalam menstabilkan Nilai tukar rupiah Pak Saya melihat luar biasa Saya upaya dari pemerintah Bank Indonesia OJK ya Kerjasama antara BIPI Pemerintah Dalam ini Sektor fiskalnya Menteri Keuangan Dan OJK Sudah sangat baik Ada yang namanya Komite Sabila Sektor Keuangan BI juga sudah Mengeluarkan 7 kebijakan Dengan melakukan Triple intervention Di spot Di pasar NDF Dan di surat berharga negara Ketanoripu SBN Juga Diperpanjang Melakukan Menambah Frekuensi lelang Untuk swap falas Menjadi setiap hari Dari setiap minggu Ini semua upaya-upaya Yang dilakukan oleh Bank Indonesia Untuk Menjaga stabilitas rupiah Bank ini Juga menurunkan GWM Baik falas Maupun rupiah Ini untuk Pendabah likuiditas Di pasar Pemerintah juga Sudah mengeluarkan Beberapa paket OJK juga begitu Mendukung perbankan Di dalam negeri Dan di pasar Modal Tapi masalahnya Ini Bukan Karena mereka Melihat Apa Paketnya Melihat Kebijakannya Melihat Dari Suku bunganya Padahal Kalau lihat Suku bunga Antara rupiah Dan dolar Kan cukup Lebar Kalau dolar Hanya 0,25 Rupiah Jangan dilihat BI 7D Reportnya Tapi lihat SBN Bisa 7 8 persen Interest rate Differentialnya Luar biasa Buat Pasar Mereka Selama ini Melakukan Traktasi Carry trade Pinjam Dolar Dengan bunga Rendah Masuk ke Indonesia Mereka Mendapatkan Interest rate Differential Tidak lagi Menjadi Perhatian Mereka Pak Faryal Dengan beberapa Antisipasi Yang sudah Lakukan Oleh Bank Indonesia Dalam hal ini Dampaknya Terhadap Rupiah Atau Perlu Langkah Antisipasi Lain Yang Berdampak Langsung Kepada Rupiah Supaya Tekanan Yang terjadi Tidak Terlalu Dalam 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 Jangka Pendek Dalam hal ini Ini Menjadi Masalah Berat Apapun Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh Bank Indonesia Pemerintah OJK Selama Kita Menerapkan Resim Devisa Bebas Lalu Lintas Devisa Yang membiarkan Asik Masuk Kapan Saja Kemana Saja Ke Pasar Modal Surat Beragian Negara Dulu Pernah Ke SBI Itu Mereka Bisa Keluar Kapan Saja Kita Harus Siap Menghadapi Kalau Terjadi Capital Outflow Capital Reversal Ini Problem Yang Akan Kita Hadapi Walaupun Ada Pakai Kebijakan Apa Aja Sulit Untuk Kita Kendalikan Dana Asik Terakhir Target Anda Untuk Pergerakan Rupiah Terhadap Dolar Singkat Saja Kalau Saya Melihat Rupiah Masih Akan Bergerak Dalam Volatility Yang Besar Mungkin Bergerak Antara 15.800 Sampai Dengan 16.900 Bahkan Mungkin Mendekati 17.000 Mudah-mudahan Tidak Ditembus Oleh Pasar Level 17.000 B.I. B.I. bisa Menjaga Jangan Sampai Pasar Menembus Level Itu Oke Pak Varyal Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Di Idea Channel Pak Varyal Ya Terima Kasih Baik Ada Bapak Varyal Anwar Merupakan Pengamasa Uang Tadi Kita Membahas Rupiah Terhempas Wabah Corona Dan Pemirsa Tidak Bersama Kami Marker Review Akan Segera Kembali Dengan Topik Yang Sama Usai Cedak Berikut ini Terima Kasih Untungan Yang Masih Bergabung Bersama Kami Di Marker Review Dan Kita Masih Membahas Topik Rupiah Terhempas Corona Dan Selanjutnya Kita Akan Coba Membahas Dari Sisi Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia Dimana Rupiah Tertekan Cukup Dalam Dan Kita Akan Berbincang Bersama Rekam Bapak Yose Rizal Damuri Yang Merupakan Kepala Departemen Ekonomi CSIS Melalui Saluran Live Skype Pak Yose Bagaimana Anda melihat Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Yang Signifikan Terhadap Ekonomi Indonesia Oke Pertama Mungkin Kita Harus Lihat Dulu Bahwa Pelemahan Mata Uang Terhadap Dolar Amerika Serikat Ini Bukan Unik Kepada Rupiah Saja Tetapi Misalnya Berbagai Masa Uang Yang Lainnya Seperti Korean Warn Itu Jatuh Hingga 10% Singapura Dolar Saja Hampir 9% Juga Selamat Tahun Berjalan Ini Rupiah Sekitar 18% Jadi Memang Ini Kelihatan Sekali Ini Terkait Dari Ketidak Pastian Yang Disebabkan Oleh Efek Penyebaran Atau Outbreak Dari COVID-19 Ini Dan Ini Tentunya Akan Memberikan Dampak Kepada Perekonomian Secara Lebih Besar Lagi Karena Selama Ini Tanpa Adanya Pelemahan Mata Uang Tadi Kita Sudah Melihat Adanya Pelemahan Baik Dari Sisi Suplai Karena Orang Tidak Tidak Bisa Bekerja Kemudian Karena Bahan Baku Juga Makin Sulit Didapatkan Sementara Di Satu Sisi Yang Lainnya Sisi Permintaannya Juga Melemah Banyak Sektor Sektor Yang Sudah Terpengaruh Karena Permintaan Yang Tidak Lagi Bisa Dipertahankan Jadi Ditambah Lagi Dengan Adanya Depresiasi Rupiah Ini Ini Ada Triple Blow Yang Terkena Kepada Sektor Korporasi Atau Sektor Produksi Di Indonesia Ya Dan Ini Terutama Untuk Pelemahan Rupiah Ini Ini akan Menjadi Sangat Signifikan Mungkin Mekanismenya Melalui Pembayaran Utang Ataupun Pembayaran Pembayaran Lainnya Yang Dalam Bentuk Mata Uang Asing Seperti Dalam Bentuk US Dollar Pak Yose Ini Artinya Utang Luar Negeri Indonesia Juga Ikut Mengalami Peningkatan Pak Kalau Utang Luar Negeri Indonesia Itu Kan Kebanyakan Pemerintah Ya Maksudnya Kalau Pemerintah Itu Kan Kebanyakan Datangnya Dari Dalam Negeri Dalam Bentuk Rupiah Walaupun Memang Masih Cukup Besar Juga Proporsi Yang Dalam Bentuk US Dollar Sekitar 30 Persenan 30 Persenan Yang Tentunya Akan Terpengaruh Dalam Hal Pembayaran Kuponnya Maupun Juga Untuk Yang Dekat-dekat Akan Jatuh Tempo Tetapi Memang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Dekat-dekat Ini Kelihatannya Tidak Terlalu Banyak Perlu Dikeluarkan Rilis Penguatan Ekonomi Tidak Dari Pemerintah Sebagai Langkah Antisipasi Ya Saya Pikir Memang Sudah Dicoba Juga Sudah Dipikirkan Oleh Pemerintah Berbagai 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 Tindakan Tindakan Mungkin Bisa Meringankan Beban Dari Permasalahan Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Salah Satunya OJK Kemarin Misalnya Sudah Sudah Juga Mengeluarkan Peraturan Dimana Pembayaran Pembayaran Utang Ataupun Juga Pinjaman Itu Bisa Ditangguhkan Tapi Tampaknya Belum Bisa Hanya UKM Ya Kalau Pelemahan Rupiah Itu Sendiri Saya Pikir Lebih Tergantung Kepada Bagaimana Pemerintah Bisa Menangani COVID-19 Ini Sendiri Karena Walaupun Beberapa Mata Uang Itu Juga Jatuh Tapi Kita Lihat Bahwa Ada Perbedaan Yang Cukup Signifikan Negara Seperti Filipin Atau Vietnam Yang Relatif Cukup Baik Dan Cukup Bisa Dipercaya Dalam Menghandle Outbreak Ini Mereka Tidak Mengalami Depresiasi Yang Terlalu Besar Oke Baik Kau timisan Apa-apa Yang harus Kita Kedepankan Dengan Kondisi Sari Ini Singkat Saja Pak Yose Ya Saya Pikir Sekali Lagi Pemerintah Harus Memperlihatkan Kesungguhannya Karena Ini Sangat Berpengaruh Sekali Terhadap Pasar Keuangan Terutama Juga Kepada Depresiasi Mata Uang Rupiah Ini Baik Pak Yose Terima kasih Pak Sudah Bergabung Bersama Kami Di IDX Terima kasih Terima kasih Ada Pak Yose Rizal Damuri Kepala Departemen Ekonomi CSIS Dan Tadi Kita Membahas Rupiah Terhempas Dari Corona Dan Dampaknya Kepada Perekonomian Indonesia Dan Pemirsa Dengan Berakhirnya Berpinjang Kita Bersama Dengan Bapak Yose Rizal Damuri Tadi Maka Sampai Di sini Kebersamaan Kita Di Marker Review Kali Ini Akhirnya David Sun Oval Dan Seluruh Kabak Kerja yang bertugas Mencapkan Terima kasih Dan Sampai Berjumpa Kembali Sub indo by broth3rmax